Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami yang penuh ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam pelajaran IPA, las 7, yaitu Z dan wujudnya. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan belajar bersama tentang berbagai jenis Z, wujud Z, serta perubahan yang dapat terjadi pada Z. Pastikan kalian tetap fokus ya, karena ini adalah materi yang menarik dan akan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang mari sama-sama, kita simak video berikut ini. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu, apa itu Z? Z adalah segala sesuatu yang memiliki masa dan menempati ruang. Nah, sekarang perhatikan timbangan balon berikut. Di sini terlihat bahwa balon yang berisi udara lebih berat daripada balon yang kempes. Hal ini menunjukkan bahwa udara memiliki masa dan jude memiliki ruang atau volume. Z bisa kita temukan di mana-mana, dari udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga benda-benda di sekitar kita. Seperti gergaji, obeng, mobil, gitar, buah-buahan, dan lain-lain. Z sendiri bisa diklasifikasikan menjadi tiga wujud utama, yaitu Pertama, zat padat, kedua, zat cair, dan ketiga, gas. Contoh sederhana zat adalah air. Air bisa berada dalam bentuk padat, yaitu as, bentuk kair, yaitu air yang biasa kita minum, dan bentuk gas, yaitu wap air. Proses ini dikenal sebagai perubahan wujud zat. Yuk, kita bahas lebih dalam tentang perubahan wujud zat. Setiap zat memiliki karakteristik yang berbeda-beda berdasarkan wujudnya. Mari kita lihat perbedaan antara padat, cair, dan gas. Pertama, zat padat. Z padat memiliki bentuk dan volume tetap. Contohnya adalah kayu, batu, atau es. Partikel-partikel pada zat padat tersusun sangat rapat dan teratur, sehingga mereka tidak bisa bergerak bebas. Kedua, zat cair. Z cair memiliki volume tetap, tetapi bentuknya bisa berubah sesuai wadahnya. Misalnya, air di gelas atau botol, maka bentuknya seperti gelas atau botol. Partikel-partikel pada zat cair tidak serapat zat padat, sehingga mereka bisa bergerak lebih bebas. Ketiga, zat gas. Z gas tidak memiliki bentuk dan volume tetap. Gas akan memenuhi ruangan tempat ia berada. Contohnya adalah udara di sekitar kita atau gas oksigen. Partikel-partikel pada zat gas bergerak sangat bebas dan jaraknya sangat jauh satu sama lain. Untuk lebih memahami tentang pergerakan partikel pada zat padat, zat cair dan gas, mari kita perhatikan animasi berikut. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perubahan wujud zat. Zat dapat berubah dari satu wujud ke wujud lain. Perubahan ini terjadi karena pengaruh suhu atau tekanan. Pertama, mencair. Perubahan dari padat menjadi cair. Contohnya, es yang mencair menjadi air. Kedua, membeku. Perubahan dari cair menjadi padat. Misalnya, air yang dibekukan menjadi es. Ketiga, menguap. Perubahan dari cair. Menjadi gas. Contohnya, air yang mendidih akan menguap menjadi uap air. Keempat, mengembun. Perubahan dari gas menjadi cair. Contohnya, uap air di udara mengembun menjadi tetesan air di permukaan dingin, seperti pada gelas dingin. Selain itu, ada juga proses sublimasi, yaitu perubahan langsung dari padat ke gas, seperti kapur berus yang menguap. Setelah kita mempelajari semua tentang zat dan wujudnya, apakah kalian tahu bahwa konsep ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita? Misalnya, saat kita memasak air di dapur, kita sebenarnya sedang melihat proses perubahan wujud zat dari cair ke gas. Saat kita memasukkan es ke dalam minuman, as tersebut mencair dan melepaskan dinginnya. Atau saat kita menjemur baju, air dalam pakaian basah menguap dan membuat pakaian menjadi kering. Itulah tadi ulasan singkat tentang zat dan wujudnya. Kita sudah belajar tentang apa itu zat, wujud-wujud zat, serta perubahan yang bisa terjadi pada zat. Semoga video ini membantu kalian lebih memahami materi ipa kelas 7 dan bisa menjawab soal-soal yang berkaitan dengan zat dan wujudnya di kelas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan pembahasan materi ipa lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar! Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.